Intro Hai Sobat Bumi, masih di Bumi Kusatu dan masih bersama Nadia nih. Di episode kali ini Nadia mau ngajak Sobat Bumi nih untuk menilik ke sektor pertanian. Negara tercinta kita negara Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris ya Sobat Bumi. Tapi nih belakangan ini lagi ada masalah nih di sektor pertaniannya. Contohnya aja seperti banyak sekali nih lahan-lahan pertanian yang mulai kritis, jumlah petani yang mulai berkurang dan alih fungsi lahan. Untuk itu Sobat Bumi di episode kali ini ada nih solusinya untuk mengatasi permasalahan di sektor pertanian. Seperti apa solusinya? Daripada penasaran jangan kemana-mana ya tetap stay tune di Bumi Kusatu. Gebrakan penggunaan pupuk kimia pada masa revolusi hijau di tahun 1960-an kini menjadi dilema pada pertanian Indonesia saat ini. Penggunaan pupuk kimia selama kurang lebih 50 tahun membuat lahan pertanian Indonesia semakin kritis. Penggunaan pupuk kimia atau pupuk anorganik mengakibatkan penurunan kandungan bahan organik dalam tanah. Hal ini menyebabkan tanah tidak mampu menyimpan dan melepas hara secara efektif untuk tanaman. Ditambah lagi penggunaan pupuk yang berlebih, menyebabkan terjadinya kerusakan tanah, pencemaran, dan juga keracunan bagi tanaman. Oleh karena itu, pemberian pupuk yang berimbang dan efisien sangatlah penting. Pemberian pupuk secara berimbang adalah pemberian pupuk yang memperhatikan jumlah hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang, sehingga penyerapannya lebih maksimal dan tidak menimbulkan pencemaran bagi lingkungan. Sebuah inovasi teknologi yang mendukung sistem pemumpukan berimbang datang dari Sobat Bumi kita kali ini. Mereka adalah mahasiswa Universitas Gajah Mada. Melalui teknologi Smart Wireless Soil Nutrient Detection yang mereka kembangkan, kita dapat mendeteksi kadar hara tanah yang dibutuhkan oleh tanaman padi untuk satu musim penanaman. Seperti apa inovasinya? Simak tuntas di Bumi Kusatu. Sobat Bumi, solusi kali ini di Bumi Kusatu adalah alat pendeteksi unsur hara tanah. Nah, jadi guna dari alat pendeteksi unsur hara tanah ini supaya petani ini bisa mengetahui berapa sih kadar hara tanah ditanam mereka sebelum mereka memberikan hara tambahan melalui pemupukan. Karena jadi gini nih Sobat Bumi, beda musim tanam dan kondisi tanah itu berbeda juga kandungan haranya. Jadi kalau petani ini memberikan pupuk terlalu banyak atau kekurangan, pasti akan mempengaruhi tumbuh kembang dari tanaman itu sendiri yang mengakibatkan menjadi tidak maksimal. Nah, biar tahu lebih dalam nih tentang alat pendeteksi unsur hara tanah ini, bermanfaat kita kalau langsung lihat aja segmen chat yang satu ini. Praik lingkungan saya atau kita itu adalah sebuah alat untuk mendeteksi kadar unsur hara tanah yang nantinya dapat digunakan oleh ahli dalam bidang pertanian. Yang kemudian alat ini dapat memberikan rekomendasi pembukan yang berimbang kepada para petani atau untuk ahli pertanian. Pandawa atau yang lebih spesifiknya itu adalah smart wireless soil nutrient detection. Itu adalah sebuah alat mendeteksi tanah yang secara nirkabel. Dan kenapa smart? Karena kita menggunakan teknologi jaringan secara ceruan dan teknologi artificial intelligence atau yang bisa diantologikan sebagai keterdasan buatan. Nah, hal yang melatar belakang kami membuat alat Pandawa ini adalah kami menemui fakta di lapangan dan dari berbagai media masa bahwa di lahan pertanian Indonesia itu petani menggunakan pupuk secara tidak sesuai takaran. Dan hal tersebut adalah yang membuat kami memberikan inovasi membuat Pandawa supaya nantinya petani memberikan pupuk-pumpukan secara efisien sesuai dengan rekomendasi yang telah diterlukan oleh Departemen Pertanian dan hal tersebut sesuai dengan spesifikasi lokasi dan spesifikasi dosis yang diberikan. Sobat Dumi, ada yang sedang makan pengemuran tanah di area Osawa di sini. Nah, biasanya ini merupakan tahap awal sebelum dilakukannya proses peneraman. Dan kalau hujan sudah turun, pasti keadaan tanahnya menjadi lebih lunak dari keadaan yang sebelumnya. Ketika keadaannya sudah seperti itu, tanah siap untuk ditanam. Tapi jangan sampai lupa Sobat Dumi, sebelum dilakukannya proses peneraman, ada yang namanya proses memupukan. Nah, selama ini mereka langsung memberikan fitur saja dengan pupuk urea. Sebenarnya penting nih Sobat Dumi untuk mengetahui berapa sih kadar hara tanah tempat mereka mau menanam ini sehingga mereka tahu kadar hara tanahnya mereka bisa mengatur komposisi yang tepat untuk memberikan pupuk di tanah tersebut. Oleh sebab itu penting Sobat Dumi kita mengetahui kadar hara tanah dengan alat pendeteksi unsur hara tentunya. Mau tahu nggak sih cara kerjanya seperti apa? Langsung aja kita lihat di segmen kulak-kulik yang satu ini. Secara kasat mata kita tidak mengetahui berapa kadar unsur hara yang ada dalam tanah untuk memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, sehingga kami membuat suatu alat yang dapat mendeteksi berapa kadar unsur hara tanah. Dengan mengetahui berapa kadar unsur hara tanah, kita dapat menggunakannya sebagai referensi pemupukan, yaitu berapa jumlah pupuk yang harus digunakan secara efisien pada tanaman. Alat kami dapat mendeteksi unsur hara tanah makro, yaitu N, P, K, dan bahan organik. Kenapa kami memilih unsur-unsur tersebut? Soalnya pada unsur-unsur tersebut merupakan unsur-unsur hara tanah yang banyak dibutuhkan oleh tanaman. Pada pengembangan alat ini, kami menspesifikasikan pada analisis unsur hara tanah yang dibutuhkan oleh padi. Alat yang kami kembangkan ini dapat mendeteksi unsur hara tanah dari tanah persawahan. Baik tanah persawahan tersebut dalam keadaan yang cenderung kering, seperti tanah yang ada di sekitar saya, maupun tanah yang basah, dan tanah liat pun juga bisa. Kami berdua akan menunjukkan cara kerja pengoperasian Pandawa ini. Jadi pertama, ketika kita sudah mencapai lokasi sawah, kita akan melakukan pembukaan topsoil atau lapisan atas tanah. Lapisan tanah akan dibuka dengan jarak 10 sampai 20 cm. Lokasi pembukaan tanah ini ditujukan karena nutrisi yang diserap oleh akar tanaman itu berada pada 10 sampai 20 cm. Oleh sebab itu, agar kita dapat mengetahui kadar nutrisi tanah, kita harus membuka tanah sedalam 10 sampai 20 cm, dan Pandawa akan diletakkan di atasnya untuk mengambil citra dari tanah. Setelah lahan tanah dibuka, maka Pandawa akan diletakkan di atasnya. Kemudian tombol on ditekan, dan karena Pandawa ini terdapat komputer, maka akan melakukan proses inisialisasi awal, di mana lampu biru akan menyala, dan proses inisialisasi ini akan berakhir ketika lampu biru padam. Bagian-bagian Pandawa dari bawah, yaitu terdapat kamera yang akan mengambil citra tanah. Kemudian kamera akan mengirimkan citra ke SBC atau komputer, di mana komputer ini akan memproses informasi kamera tersebut dengan metode pemrosesan sinyal digital, dan jaringan cara viruan, sehingga akan mendapatkan hasil kandungan unsur hara tanah yang dikirimkan melalui SMS oleh modul GSM. Di bagian depan ini terdapat user interface yang digunakan manusia untuk mengatur mode-mode dari Pandawa. Tombol pertama ini merupakan tombol on-off untuk menghidupkan dan mematikan Pandawa. Tombol yang kedua ini merupakan tombol pemilihan musim. Tombol yang ketiga untuk pengaturan mode, dan tombol keempat untuk eksekusi mode. Nah, dari tombol yang musim ini, musim ini digunakan untuk memilih apakah saat ini adalah musim kemarau atau musim hujan. Pada mode dua, yaitu untuk mendeteksi unsur hara tanah, yaitu dengan memencet tombol ini dua kali, hingga tombol oranye menyala, kemudian menekan tombol OK, dan saat ini adalah Pandawa sedang melakukan prosesnya. Proses ini akan ditunjukkan dari lampu biru, kuning, dan hijau. Lampu ini akan menyala secara bergantian. Jadi ketika prosesnya selesai, maka yang menyala adalah lampu hijau. Jadi ini ditunggu sekitar 5-6 menit. Sudah bisa dilihat bahwa lampu proses Pandawa telah padam, yang artinya Pandawa telah mengirimkan SMS kepada pengguna, dan kadar unsur yang telah dideteksi Pandawa adalah bahan organik dengan nilai 1,38%, N yaitu 77,42 ppm, P 15 ppm, dan K 0,18 mE per 100 gram. Nah, jika sebelumnya kita telah mengambil sampel tanah di lahan pertanian konvensional yang masih menggunakan pupuk kimia di daerah Melati, sekarang kita akan mengambil sampel tanah lahan pertanian organik di daerah Godean. Cara pengoperasiannya penggunaan Pandawa ini untuk mengukur kadar unsur hara tanah itu masih sama. Yaitu pertama dilakukan pembukaan lapisan atas atau topsoil dari tanah, sedalam 10-20 cm. Dan Pandawa telah mengirimkan status bahwa Pandawa sistem ready. Setelah Pandawa mengirimkan status Pandawa sistem ready, maka akan dilakukan pengambilan sampel tanah yang akan diproses untuk mengetahui kandungan unsur tanah. Setelah 6 menit, SMS dari Pandawa yang berisi kadar unsur hara tanah telah diterima. Seperti ini. Informasi kadar unsur hara tanah yang dikirimkan Pandawa yaitu untuk unsur N sebesar 267 ppm, untuk unsur P sebesar 28 ppm, untuk unsur K sebesar 0,42 mE per 100 gram, dan untuk unsur BO sebesar 4,52%. Dari kedua data yang telah kita dapatkan di daerah Melati dan daerah Godian, maka dapat kita bandingkan bahwa pertanian di daerah Melati yang masih menggunakan pupuk kimia mempunyai unsur hara N yang lebih yang kecil, yaitu 77,42 dan masuk kategori tidak subur karena di bawah 80. Sedangkan P menunjukkan kondisi tersebut mempunyai unsur hara P yang banyak dan masuk kondisi sangat subur karena di atas 10. Sedangkan unsur hara K mempunyai kandungan yang sangat sedikit, yaitu lebih kecil dari 0,3 dan masuk kategori tidak subur. Sedangkan pertanian di daerah Godian yang menggunakan pupuk organik menunjukkan bahwa lahan tersebut sangat subur. Dapat dilihat bahwa kandungan N 260 dan masuk kategori sangat subur karena di atas 100 ppm. P 28 ppm dan masuk kategori sangat subur karena di atas 10. K 0,42 dan menunjukkan kategori sangat subur karena di atas 0,8. Dan BO sangat subur karena di atas 4,52 kandungannya. Sedangkan batas sangat subur yaitu di atas 4,3. Dari kedua hasil tersebut dapat kita berikan rekomendasi pemupukan kondisi lahan di pertanian yang menggunakan pupuk organik membutuhkan pupuk tambahan yang lebih sedikit dibandingkan kondisi lahan yang menggunakan pupuk kimia. Dapat dilihat bahwa lahan pertanian di daerah Melati yang menggunakan pupuk kimia membutuhkan pupuk N sebesar 150-200 kg per hektare. Sedangkan di daerah Kudian membutuhkan pupuk sebesar 120-160 kg. Sedangkan P di kedua daerah tersebut membutuhkan pupuk yang sama karena sama-sama masuk kategori sangat subur yaitu membutuhkan pupuk 14-21 kg per hektare. Sedangkan K mempunyai perbandingan yang sangat jauh antara daerah Melati yang menggunakan pupuk konvensional dan daerah Kudian yang menggunakan pupuk organik yaitu daerah Melati 110-140 kg. Sedangkan di daerah Kudian membutuhkan unsur pupuk K yang lebih sedikit yaitu 20-70 kg. Dari analisi tersebut dapat kami simpulkan bahwa lahan pertanian yang menggunakan pupuk organik memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi tanpa diberi pupuk. Sedangkan daerah pertanian yang menggunakan pupuk kimia memiliki unsur hara yang lebih sedikit dibandingkan lahan yang menggunakan pupuk organik. Sobat Bumi, sudah lihat bagaimana inovasi Sobat Bumi kita kali ini? Selain mengetahui kadar hara tanah, dalam proses pemupukan juga diperlukan kecermatan waktu pemberian pupuk. Pemberian pupuk untuk tanaman juga sebaiknya menggunakan pupuk tunggal, seperti pupuk tunggal N, pupuk tunggal P, dan pupuk tunggal K. Hal ini dikarenakan setiap jenis hara memiliki peran yang berbeda dalam mendukung tumbuh kembang tanaman. Untuk jenis tanaman padi, pupuk tunggal N atau nitrogen berperan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif batang dan daun, meningkatkan jumlah anakan, meningkatkan jumlah bulir dan rupun. Pemberian pupuk tunggal N sebaiknya dilakukan dua kali, yaitu setengah dosis pada satu minggu setelah tanam, dan setengah dosis pada 35 hari setelah tanam, yaitu pada saat tanaman aktif. Pupuk tunggal P atau fosfor berperan untuk memacu terbentuknya bunga, bulir pada malai, perkembangan akar halus dan akar rambut, memperkuat jerami sehingga tidak mudah rebah, dan memperbaiki kualitas gabah. Pupuk ini sebaiknya diberikan pada awal masa tanam. Sedangkan pupuk tunggal K atau kalium berperan untuk merangsang pertumbuhan akar, meningkatkan ketahanan tanaman pada hama dan penyakit, memperbaiki kualitas bulir, membantu mengatasi kekurangan air, dan lainnya. Pupuk tunggal K sebaiknya diberikan lebih sering sobat bumi dalam jumlah yang sedikit. Pupuk kalium bisa diberikan sepertiga dosis pada satu minggu setelah tanam, sepertiga dosis pada 35 hari setelah tanam, dan sepertiga dosis pada 55 hari setelah tanam. Sobat bumi, pemberian pupuk yang berimbang tidak hanya memberikan dampak positif pada produktivitas tanaman yang tinggi, tetapi juga menjaga kesuburan tanah dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah keakuratan dari alat kami yang telah kita uji melalui uji laboratorium dan pengambilan citra di beberapa sampel tanah di wilayah Yogyakarta. Ini adalah hasil uji alat pandang melalui citra dan melalui uji laboratorium. Contohnya adalah dari validasi ban organik, nilai errornya sebesar 9,97 persen. Dan berarti nilai keakuratan untuk kadar validasi bahan organik sebesar 90 persen. Dan untuk validasi unsur K di sini, perbandingan antara uji citra dan uji laboratorium, errornya hanya sekitar 1,8, kita bulatkan menjadi 2 persen. Maka keakuratan dari alat kami dapat senilai 98 persen untuk unsur K itu sendiri. Dan validasi untuk unsur P, keakuratannya mencapai angka 92 persen. Dan unsur N, keakuratannya sebesar 89 persen. Dan ini akan kami tingkatkan kembali, karena unsur N itu adalah unsur yang paling dinamis diantara ketiga unsur yang telah saya sebutkan tadi. Dan keunggulan dari alat kami, alat kami Pandawa ini tentunya adalah memiliki biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan alat uji yang lain yang telah ada di Indonesia ataupun di luar negeri. Ketepannya, kami sebenarnya ingin mengembangkan lagi alat kami ini ke tahap yang bisa dibilang lebih maju dan itu bisa dibilang lebih tepat sasaran atau bisa dibilang high touch. Beberapa pengembangannya itu diantaranya, sebenarnya kita inginkan alat kami ini terintegrasi dengan sebuah web server. Sehingga ketika nanti kita melakukan pengambilan sampel tanah pada suatu titik tertentu, itu seseorang atau mungkin petani yang misalnya berada di jaranya di jauh tempat, tidak dekat pada lokasi pada saat kita mengambil sampel tanah, itu bisa mengakses data ketika kita melakukan pengambilan sampel tanah. Kemudian mungkin untuk ke depannya alat kami bisa didambahkan dengan teknologi Global Positioning System atau GPS yang nantinya ketika kita melakukan pengambilan sampel tanah pada suatu titik tertentu, itu dapat diketahui sebenarnya di lokasi manakah kita melakukan pengambilan sampel tanah tersebut. Harapan kami selanjutnya untuk pertainan Indonesia dengan adanya alat ini adalah perlahan-lahan dapat memperbaiki kondisi lahan pertainan yang ada di Indonesia. Karena dengan pemberian pupuk yang tepat dan sesuai pada kondisi lahan tanah yang sesuai juga, itu membuat tanah menjadi tidak rusak dan itu nanti akan bisa ditanam lagi dan proses itu nanti akan mewujudkan suatu pertainan yang berkelanjutan untuk nanti agar bisa berguna untuk anak justi kita. Sobat Gumi, untuk mencukupi kebutuhan unsur makro N, P, dan K untuk tanaman, sebenarnya petani dapat memproduksi pupuk organik dengan bantuan mikroorganisme lokal atau mol. Pupuk organik N atau nitrogen bisa diperoleh dengan mencampurkan mol dengan dedaunan yang mengandung unsur hara N tinggi seperti daun gamal dan daun rondonoleh. Selain dedaunan, buah maja dan rebung juga dapat dijadikan alternatif bahan pembuatan pupuk organik N. Pupuk organik P atau fosfor bisa diperoleh dengan memfermentasi mol dengan bonggol pisang. Sedangkan untuk mendapatkan pupuk organik K atau kalium, dapat diperoleh dengan memfermentasi mol dengan sabut kelapa, ampas jerami, daun teh, dan daun bambu. Selain menggunakan pupuk organik, pupuk hayati juga dapat dijadikan solusi untuk menyuburkan tanah. Pupuk hayati merupakan pupuk yang terdiri dari berbagai macam organisme hidup yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesuburan tanah dan menghasilkan nutrisi penting bagi tanaman. Pupuk hayati bisa diperoleh dengan cara mengisolasi bakteri-bakteri tertentu, seperti asotobakter kokokum yang berperan untuk mengingkat unsur N, basilus mageterium yang berperan untuk melarutkan unsur P, dan bakteri basilus musilaginus yang berperan untuk melarutkan unsur K. Sobat Bumi, walau organisme tanah berukuran kecil, namun beberapa diantaranya memiliki peran yang sangat penting dalam mengembalikan hara tanah. Penggunaan pupuk kimia bisa membuat organisme tanah mati, sehingga tanah tidak mampu melakukan recovery hara secara alami. So, let's back to organic ya Sobat Bumi! Sobat Bumi, alat pendeteksi unsur hara yang dibuat oleh Sobat Bumi kita ini, menggunakan teknologi Smart Wireless Soil Nutrient Detection, dan ini merupakan pertama loh di Indonesia, cara menggunanya pun juga cukup mudah dibandingkan dengan cara mendeteksi unsur hara sebelumnya, yaitu menggunakan uji laboratorium. Nah, walaupun alat pendeteksi unsur hara yang dibuat oleh Sobat Bumi kita ini masih berupa prototipe, namun apabila dikembangkan lebih lagi, pasti bisa membantu untuk memperbaiki lahan pertanian yang kritis, karena pemupukan yang kurang efektif selama ini. Dengan begitu, hasil pertanian pun bisa lebih maksimal, seperti ini. Nah, buat Sobat Bumi semua nih yang di rumah, yang mungkin belum follow twitternya Bumi ke satu, langsung aja follow di at BumiKesatuDaiTV. Dan saksikan terus ya episode-episode lainnya yang gak kalah seru dan gak kalah menariknya. Setiap hari minggu jam 5 sore hanya di DaiTV. Kalau gitu udah pamit dulu ya, sampai ketemu minggu depan. Bumi ke satu, let's tarikan selalu. Dadah! Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.